Diunsel dalam tubuh kita pun ada dalam kendalinya dan genggamannya Alhamdulillah masyarakat yang paling mistis dan misterius Ingat, setiap kita akan pulang kemana Attack line-nya adalah, jangan lupa bahagia Karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari Dulu, saya IPP ini pernah punya cita-citra Jadi seorang dokter spesialis, spesialis sebab perasaan Tapi cita-citra itu hari ini kandas dan cita-cita kompon yang juga ada Kenapa kandas, Ustaz? Karena ternyata bahagia tidak harus jadi dokter spesialis Aku lihat karyanya bahagia Kalau lihat isi kustan ini kan kecil Jangan dilihat kecilnya, mungkin cintanya juga gak besar Seujung kuku, tapi walaupun kau botong terus, aku tetap tumbuh Maka belajarlah hidup dalam pekanan seperti bulu kenteng Dia tetap tumbuh, walaupun ya bau sehidup lah Tak kenal maka tak sayang Pemata mengatakan seperti itu Tapi pemata itu sudah tidak berlaku bagi saya pribadi Namun Ustaz, tak kenal maka tak sayang Salah bagi saya, saya mah belum kenal dengan saya Terbukti tiap salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat kalian soleh dan soleha, sudah ke-broadcast dengan doa itu Selebihnya siapa? Selebihnya apa yang kalian lihat Dulu ada Ustaz muda, banteng, selebritis namanya Ujeh, Ustaz Jefri Beliau sudah wafat, menjadi almarhum, orang yang amat rahmati wafat di dalam dakwah Ada penurusan Ustaz Soleh Mahmud Kalau ini Ustaz EPFD, please jangan disingkat, gak enakin Ustaz Nenek Tak kenal maka tak harum, ya Saya kenal dengan dulu Saya ngisi di 103,9 video setiap pagi di Budiara Pagi Saya di Risalah Hatinya Net TV Kalau pagi saya di Damai Indonesia Pro TV One Kenapa TV One ini salah? Karena TV One memang beda Jadi nyari Ustaznya beda-beda Mungkin style-nya beda, jangan aneh Saya pakai kukluk, biarin aja Yang penting jangan Ustaz koprok, ya Dingin, kan Kalau ini udah agak alergi Waktu saya terakhir kajian di Trans Studio Bandung Itu pas turun Dari Mimbar Sebelum acara main Saya ada jalan-jalan di Mimblok Di mana komen orang Kita sangat sih tukang kabel Lelupangan main, saya akan tukang kabel Baik Tapi memang harus be strong yourself Jadi diri kita sendiri Hijrah ini berat Kalian dari sekolah masing-masing Datang kesini itu bukan kesalahan ente Bagi yang bersih hati mungkin aman-aman saja malah mendukung Tapi bagi yang lagi Pasti kalian di CICI CICI Masa saya bikin tema satu ketika My Mizrah, My Advait Kalau dulu aku harap jadah Sekarang kalian lihat Aku di atas saja ada Kalau dulu aku bejat Sekarang aku taubat Kalau dulu aku maksian Sekarang aku tahan Kalau dulu lagi jari lihat Siapapun perempuan yang aku temukan Asal dia cantik Dan aku minat Dan aku punya niat Ku beri dia coklat Sekarang tidak Sekarang aku daisi Siapapun perempuan yang cantik Asal jangan lebih dari empat Ku beri dia sebangkang alam sholat Bukan, bukan kepedean Bisa lebih gak ganteng Cuma jeba dan hati ini Dia gak boleh tuhit Cuma orangnya kemana yang akan menghadir Yang paling penting karena Who am I Kenali diri Be strong to yourself Jadi diri Sendiri yang Mempunyai manfaat bagi yang lain Tidak harus jadi orang lain Tidak harus pelagian Tidak harus lebay Apa itu lebay? Relah, beray Karena tidak punya style sendiri Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Walakot jiqtuguna Furada Kama halakna Surawen lamara Kau pulang sendiri Sebagai mana kau Layaknya lahir dan dilahirkan dulu Walaupun kembang ada kakaknya Artinya ngantri Sendiri-sendiri Dan kematian bukan Nomor burut Dan nomor antri Tapi kematian Orang nomor burut Dan nomor cakut Ya Ya, bayi mati, maka kalau mati dan berbakti, jangan dinanti-nanti, bisik keburu mati. Ini wajib mengenal diri, korok, mawat. Ya, maka kalau benar, jangan diintar-intar, bisik keburu dienter. Jangan dikapan-kapan, bisik keburu dikapanin. Untuk dikeke, bisik keburu jadi bangke, orang senda bilang. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menemukan taubat kita. Maka kenali diri, Pak Aing datang habun, reka mana-mana gaya? Bagaimana sih kalian? Bagaimana gaya ini? Ujungnya mati, karena jangan sombong. Bagaimana mengatakan, jangan besar kepala, bisik ke asuk helm. Kalau di terbihan itu ada pahri fatur kinsan, siapa diri kita? Kalau ada penasaran, download di Youtube tentang tema selama saya WMI. Tema mengenali diri. Imam Al-Ghazali membagi empat kategori manusia. Satu, Yati, An-Nawur. Yati, Wa-Yati. Dia tahu, dirinya tahu, terus dirinya tahu kalau dia tahu. Ini ulama, dia tahu diri. Dan dirinya tahu kalau dirinya tahu. Dia tahu kalau dia punya ilmu, jadi amalnya pun berdasarkan ilmu-nya. Walat aku malai syalaka, pihidumun. Tidak teoritis hidumnya. Tidak, it's not every minute. Practicalizing to the life of your theory. Setiap minit, setiap detiknya hidumnya tidak berteori. Ikuti orang seperti ini. Kelompok kedua, ada kelompok yang dirinya tahu. Tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya tahu. Ini orang tibur ini. Tidak tahu dirinya. Kalau dirinya banyak pengetahuan. Tidur. Yang ketiga, kelompok manusia itu. Dirinya tidak tahu kalau dirinya tahu. Tapi dia tidak mau tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia malas belajar. Kelompok keempat yang parah. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi dirinya tidak mau tahu kalau dirinya tidak tahu. Kelompok tepukuh. Maka, terserah. Life is a choice. Kamu mau pilih yang mana. Kalian mau pilih karakteristik yang mana. Diusahakan karakteristik yang pertama. Yang tahu diri. Lalu kita tahu diri. Kita tahu dan kita berusaha. Dan biasa tahu kalau dirinya kita tahu. Tidak ada dalam pengetahuan. Walau takut mana salahkan diri ilmu. Jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Karena capek. Bikin baju jadi satu tangan. Kalau tidak pakai hukuman di guntingan. Degang milik. Kan umbes damri. Jadi, tidak lain. Degang tarajik. Kan umbes damri. Kalau pakai itu. Semua akan diminta pertanggung jawaban. Maka, Universitas. Pendidikan Indonesia ini adalah Wahana bagaimana kita mencari ilmu yang bermanfaat. Ilman nafian. Warizkat da'iman rizki yang baik. Wa amalan kita pembalan. Dan amal yang diterima. Allah berjanji dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Allah berjanji dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Tata, bukan kepada orang pintar. Karena Indonesia tidak butuh orang pintar. Saya suka cerah mati. Lp. Aop. Penjara-penjara. Menpung hak. Itu kebanyakan yang besar. Saya disini itu orang pintar. Ternyata saya buka Al-Qur'annya. Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Ayat berapa Ustaz? Al-Ambiyah 105. Sudah aku catat di Al-Hu'in Mahfud. 50 ribu tahun sebelum kalian menciptakan. Mata Allah. Dijabur aku abadikan di Al-Quran. Al-Ambiyah 105. Allah berfirman. Bahwa bumi ini akan aku wariskan kepada orang yang soleh. Maka kalau ingin dapat tahta dan warisan di dunia di bumi ini. Soleh. Selesai. Seperti doa orang tua kita. Ya Allah. Karena kepada kami. Keturunan yang soleh. Saya curah ke Mama. Ke ibu saya. Mama hayang epi jadi naun. Mama kehayang. Mama gak mau kamu pinter. Karena yaudi juga pinter. Kalau hanya pinter yaudi juga pinter. Mama gak pengen epi hanya kaya. Karena bilhaun sa'labah warun juga kaya. Terus Mama hayang epinya. Kumahan. Mama pengen epi soleh. Karena orang soleh pasti pinter. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter. Minum tolak pagi. Tapi gitu ya. Tolak pagi. Sudah soleh aja. Apa itu soleh? Robo syuna. Cucok. Kata anak sekarang. Tidak keluar dari trek ke benaran. Dia melawan arus. Walaupun lingkungannya mengajarkan salah. Saya ambil kuat-kuat segerana. Kenapa layang-layang bisa terbang? Karena bisa melawan arus angin. Kenapa kohon bisa tumbuh? Bukan dengan parfum yang bau. Tapi dengan. Bukan dengan parfum yang bau. Tapi dengan pupuk yang bau. Makan enak ketika lapar. Bintang muncul pun dikegelap. Maka wak. Berani gak? Melawan arus. Tapi dalam posisi benar. Maka kalau kitanya cerdas. Kitanya soleh. Berhitungnya juga cara Allah. Bukan. Satu ditambah satu berapa? Itu eksakta matematika. Anak Liva itu. Satu tambah satu tidak hanya dua. Satu Adam. Satu Hawa. Berapa miliar manusia? Dari satu tambah satu itu. Contoh terkecil. Satu aku. Satu kamu. Kita tahu. Kita tidak sama dengan pekerjaan. Tapi kita bisa mempikir kesamaan. Kita tidak sama dengan kita. Dan penduduk. Tapi kita bisa mempikir kesamaan. Dikantung keluarga. Keluarga mahasiswa. Bumpi. Kisah. Dan bisa. Ada adek. Karena kasus kita lah tiga. Antara aku, kau, dan kau. Kenapa? Tolong-olongannya coba. Karena ini keadaan sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Ini berapa ribu? Entahlah. Males hitungnya. Biasanya saya ngajar. Biasanya banyak ini. Ajar rindu-an. Boarding school. Saya absen santrinya. Kenapa kelas kita sempurna? Agar objektif. Absen saja. Saya absen. Rindu mana Rindu? Rindu adil pak? Cantik sekali kamu Rindu. Gimana ibu kamu? Salam buat mamunya ya. Oke. Rindu ada ya. Benci. Benci mana? Benci ada pak. Benci lagi ngadu karen sama Rindu. Kan antara kunci dan Rindu. Jadi gak pernah jauh kunci dan Rindu. Kasih. Kasih. Ijit pak. Kalau sayang. Sayang. Apa pak? Lalu ini. Cinta dimana cinta? Cinta pulang pak. Saya tanya. Kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang. Makanya walaupun terlambat aku adil macet jalannya dari Jumbrung. Aku tuju. Yang tuju macet mundur. Macet. Maju macet. Sampai kalau supir. Ustaz terusin jangan. Udah terusin biarpun macet juga. Kenapa Ustaz memaksakan? Karena aku terlancur sayang. Makanya macet juga dikerabas aja karena terlancur sayang. Never give up. Gak boleh menyerang. Kalian boleh menangis. Kalian boleh lelah. Tapi gak boleh menyerang. Karena masa lalu adalah sejarah. Kir mantan. Maafkan aku yang berubah. Kalau kemarin aku edang. Sekarang aku adanya. Kalau kemarin aku judi. Sekarang aku ngaji. Kalau kemarin aku broken home. Sekarang aku ada di autofon. Jadi kalau mantan memaksa kita kembali. Katakan saja. Pihak balik. Enak jaman. Tutup. Orang yang bisa melupakan masa lalu yang negatif. Orang yang bisa lepas dari mantannya. Istilah kekinian menyatakan lumpan. Tapi orang yang kembali ke masa lalunya. Belokman. Memang cewek cowok dia aja. Memang gue cowok pengapa. Kalau kita sukses baru dia. Menarik kita lagi. Apa atau please? Kamu kemarin kemana aja. Aku setiap lo selingkuh. Aku diam. Kamu pergi. Aku sabar kamu sakiti. Dimana ada cinta seperti ini? Sekarang kamu memaksa aku punya kembali. Bistihorongan itu deh. Pak kenali diri. Dia harus jadi diri sendiri. Belah. Memang. Ismail harus terbaring untuk disemuli oleh bapaknya sendiri. Membikir kesolehan itu. Tapi semua ujian. Yusuf. Tahu Yusuf? Orang terganteng di dunia yang pernah ada versi on the spot. 50% kegantengan laki-laki yang ada di dunia itu ada di Yusuf alaihissalam. 25% ada di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15% ada di Ustazefni. Tapi bagaimana cara sekehidupannya? Dia harus dimasukin ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Nabi Musa harus diadetkan ke sungai ini seperti didolimi oleh ibunya sendiri. Dalam tekanan berangun dan menghadapi laut. Sekarang dia ditergaji kepalanya. Nabi Ayyub alaihissalam tahu ujiannya apa? Gunung seumur-umur tanpa BPJS dan jam sosial. So, kamu berkacau teman-teman. Kalau alasan kalian tidak mau beribadah, tidak mau belajar karena sengsara, ya bisa, sengsaranya luar biasa. Kalau penyakit, lihat ayu. Kalau sibuk, lihat nusuk. Ganteng, mudah, raja, sibuk. Tapi tetap beribadah kepada Allah. Kita sudah tidak ganteng, bukan raja, sok sibuk, hiru, ditaduk. Maka biasa, jadi diri sendiri, makrifatul insan, dari mana kita? Waktu dulu, kita dalam proses pembuahan panas yang jadi kita hari ini, itu 200 juta calon manusia. Kita yang beraudisi, sehingga ada rumpi. Tapi setelah jadi manusia, kenapa jadi mengalah dan mengeluh? Ingat, mengalah, 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 racun. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengalah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Kenapa lelah? Karena tidak lelah. Beda seuruh, mengepeknya seumur hidup. Sempat lawannya sempit. Tenang lawannya tegak. Pemicu lawannya pemacu. Apa lagi? Kendala lawannya pendali. Beda berapa huruf? Satu huruf, satu huruf. Prestasi, prestasi. Tenang, tegak. Maka dawa itu mengajak, bukan mengejek. Setuju? Dawa itu mengelhangi, bukan menghakimi. Setuju? Dawa itu mengeri solusi, bukan mencari sensasi, apalagi selafi. Dawa itu beraksi, bukan berdiamkan diri. Dawa itu menenangkan, bukan menegangkan. Dawa itu menyebutkan, bukan menyebutkan. Perubahannya satu huruf, satu huruf. Nga doa dengan nga dosa, ngepeknya seumur hidup. Beda seuruh. Dulu ada motor Jepang. Produk Jepang namanya Sohut. Itu kenapa motor jadi mahal? Karena ada huruf G-nya. Kalau huruf G-nya ilang jadi Sohut. Beda dong. Maka kembalikan makna tiap huruf dalam kehidupan ini. Biar orang sudah bilang, Tidak hanya berharap. Kenapa lelah? Karena tidak lelah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak berteruhan. Ya. Maka buat saya sederhana saja. Niatkan belajar di sini karena Allah. Kuatkan kesabaran. Karena kuliah bukan menyelesaikan masalah. Tapi belajar menyikami masalah. Yang jadi masalah bukan masalahnya. Bagaimana kita punya ilmu dan kekuatan untuk menyikami masalah. Setuju? Jangan terkesah-kesah menuju puncak. Karena kalau sudah di puncak, hanya satu jalan kembali ke bawah. Slowly but surely enjoy it. Kemana? Terusungan. Karena kalau musuh mengisarakan, jangan terkesah-kesah. Lelajalah tu minas shaitan. Ini fakta terkesah-kesah. Ada orang ngaji. Ikut kajian hijrah. Di alat ini. Sekali ngaji langsung kejois. Pengen berbisana muslim dengan baik yang saki. Ngadati ibunya. Mama, pokoknya aku udah paham sekarang bahwa aku harus menutup orat. Dan aku mulai besok pengen berbisana muslim dengan baik yang saki. Ke Shafira. Yang ke Zoya. Ibunya marah. Nah, nah, ngaji sekali langsung kembali gitu. Tuh, ya, 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 pertanyaannya. Yang salah anaknya ibunya. Tuh, gak lama pasti mau ambil anaknya. Kenapa? Karena anaknya laki-laki. Sudah, anaknya. Tanya dulu. Jangan menang-menang kuliah di UMPI. Baru beberapa semester langsung merasa pintar. Harus pintar merasa. Ngaji sama Ustaz ini sekali. Langsung menjauh semangat. Astagfirullahaladz. Berlomba-lomba pada kebenaran. Dia marahin anaknya lirinya. Langsung diamalkan. Laterlo. Terus berlomba-lomba pada kebenaran. Keluar di kampus. Ada nenek-nenek di sebelah jalan. Jauh dipangku. Wadi pun tak sih. Alhamdulillah. Segala-segala itu kalau diamalkan itu ada efeknya. Pas udah beres. Diberahkan si nenek. Dengan ini pangku. Sebelah jalan. Nenek itu bukan bilang terima kasih. Bilangnya apa? Ludahin. Cep. Nah ini mesti bangun tas terkir. Ada jidungan. Ini teka-tek peres. Muntas. Perifikasi dulu. Tanya dulu. Ini mau ngebrang. Jangan mentang-mentang punya ilmu. Tanpa perifikasi. Tanpa konfirmasi. Mainin. Mainin aja. Istiara dulu. Kalau mau milik cinta aja. Bilang sama Allah. Ya Allah cocoknya dia buat aku. Kalau dia bukan jodohku. Jangan jodohkan siapapun dengan dia. Kecuali dengan aku. Tunggu yang menang. Maka cara bercinta yang paling asing itu disujud. Di doa. Maka VGJ semua harapan, semangat cita-cita, semua mimpi. Itu lempar ke langit. Proposaka. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Karena kuliahan adalah. Hintiar. Hintiar adalah perbuatan. Rezki adalah kejutan. Maka setiap rencana dalam penulisan takdir. Hintiarnya adalah doa. Sama dengannya kehendak. Allah mengucap doa yang mampu berubah takdir. Maka berubah takdir kalian. Di kampus yang luar biasa ini. Untuk bagaimana kita bisa merubah takdir orang tua kita. Menuntung tidak ada kita seperti hebat. Dan dianggap hebat kuliah di tempat yang juara ini. Kalau tidak ada yang menyebabkan kita. Siapa yang menyebabkan kita? Kedua orang tua kita. Kita bukan Adam dan bukan Hawa yang tidak punya ayah dan tidak punya imun. Setuju. Makhluk yang paling enak di dunia itu Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia tidak perlu punya mantan. Sok sahamantan ada. Sahamantan Hawa. Apa itu mantan? Dan manis diingatkan. Apa itu pasangan? Pasti aman. Ustaz, apakah Hawa itu jodohnya ada? Jelas. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa bukan anak Adam. Jadi kalau kita punya jodoh, itulah tulang rusuk kita. Seperti kemarin kurban. Daging boleh dibagi. Ya, tulang boleh tukeran. Mau tukeran tulang? Aku jadi tulang kumum kamu. Kamu jadi tulang rusuk aku. Kalau hati tidak boleh dibagi. Maka, Buntun. Hawa itu tulang rusuk Adam. Hawa punya karakteristik yang berbeda. Hawanya curiga. Kalau Adam, ada maunya. Setelah makanya kalau berjodoh, Laki-laki dengan perempuan. Perempuan suka dibilang tulang rusuk. Bagaimana kalau yang cereng? Itu bukan tulang rusuk. Sebetulnya itu tulang rusuk keren kealan. Makanya nanti berlahan lama. Kita bukan Adam, bukan Hawa yang menciptakan tanpa itu tanpa Bapak. Kita bukan Nabi Isa yang menciptakan tanpa Bapak. Kita manusia sempurna yang ada hidup. Ada Bapak. Bungin sukses diubik. Jangan menyerah. Bahagiakan orang tua kita dengan prestasi kita di kampus ini. Nanti Allah membantah diri orang tua kita dengan prestasi kita. Kenapa harus membahagiakan orang tua? Kapan terakhir kita lihat wajah orang tua kita, ibu kita. Apa dengan serius kita pandang? Bekas apa keribut ke minggu? Bekas khawatir kita anaknya tidak berhukum. Mama cokot gelangnya, Mama cokot antingnya untuk menggaya kuliah kita di sini bisa jadi. Mama berhukum. Berapa juta suapan yang masuk dari tangan tulus ikhlas ibu kita ke perut kita dari bentuk makanan yang disuapkan. Kita sulit disuapkan dikejap. Supaya kita makan. Mama menangis ketika mengamilkan dan mengandung kita. Mama angkala hidup dan mati ketika melahirkan kita. Sehingga di nilai syahidah ketika seorang ibu wafat dalam badan mahirkan. Lalu Mama kembali menangis ketika melihat kita sakit setelah dilahirkan. Mama terus menangis ketika anaknya mulai berhukum. Jalan-jalan takut tidak terbelikan sepatu rada atau sepeda. Mama menangis terus takut anaknya tidak terbiayai sekolahnya. Mama menangis takut anaknya tidak terbiayai kuliah. Mama menangis takut anaknya. Tidak terkuliahan dan tidak terbiayai kuliahnya. Namun Mama kembali menangis ketika anaknya setelah kuliah tidak dapat pekerjaan. Mama menangis lagi ketika anaknya tidak dapat pekerjaan lalu tidak dapat jodoh. Mama menangis ketika anaknya berjodoh. Lalu kemudian anaknya ada dengar konflik di rumah tangguh. Tanyaannya sederhana, kapan kita menangis untuk orang tua kita di dalam sejujurnya. Mama tidak butuh doang kita. Mama hanya butuh keseluruhan kita. Sengaja tutorialnya tidak akan dibeleskan. Biar diundang lagi. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur mandi, kualitas kita mencoba lagi seperti ini. Di situ menikmampai segitu WA. Kaya tomat, kaya petir, tamat, dan. Itu durasinya untuk menangis lagi. Pak puluh ini selama dong. Masih lama ya. Ya? Kenapa? Masih lama. Pak puluh ini. Pak puluh ini. Biasa kalau suci udah durasinya. Ternyata pak puluh ini. Saya kembali selama saiksa berikutnya. Ibu, kembali kiri. Saya kenal Raffi Ahmad. Saya kan tidak begitu hit. Tapi orang hit. Mana yang tidak mengenal saya? Miskin tapi sombong ya. Ya, dia lihat awun dia minder. Oke, awun sombong karena apa? Ya, Ustaz Raffi, sombong karena miskin saja. Saya punya teman, Aura Kasih. Kalau saya lihat mahasiswi di sini. Aura aja bukan Aura Kasih. Aura Kasih. Ya, saya punya teman artis dulu. Deni Dores. Kalau lihat anak-anak mahasiswa di sini. Bukan Dori Dores. Dori Dore Price. Menurut saya selebriti. Saya punya teman. Raffi Ahmad tau. Dia kenapa hebat Jokowi. Karena mengembarkan hidupnya. Itu rahasia. Jokowi. Kenapa saya telah datang. Karena ada Jokowi. Di wilayah timur. Macet jalan. Tahu saya ketemu Jokowi itu anil di STT Tiltor. Dalam Jomboi IP. Bipunang Musa 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 Indonesia. Saat siang. Di itu ngabur langsung sama Jokowi. Pak Presiden. Apa rahasia harus mencetakan Anda? Mas Ustaz. Saya hanya punya seorang ide. Yang saya juara. Yang memusnahkan raja. Saya kenal dari Tanjung. Yang punya emas. Dia pun merajakan ide. Jadi sederhana saja. Ridho Allah. Wiridho Walidah. Kalau ingin ridho Allah. Sekarang kita harus. Memaju bagaimana orang tua kita ridho. Bagaimana orang tua kita ridho. Bagaimana rumah irangah bersabda di dalam dapetnya. Hei manasiyah. Hormati ibumu. Hormati ibumu. 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 Kata Nabi. Berapa kali? Bapak mah. Satu kali. Ibumu. 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 Artinya apa? Hormati ibumu ekstra. Daripada bapak mah. Karena tidak ada kalian. Kalau tanpa ibumu kalian. Kalau saya baca hadis itu. Saya positifkan. Ibumu. 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 Logika matematikanya. Saya hitung. Berarti setiap anak teh. Harus punya ibu tiga. Saya mah berpikirnya matematik. Daripada punya istri sayuk satu. Punya istri satu. Pak Siawaya. Mending opat aku. Karena hadisnya juga. Ibumu. 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 Kalau yang punya istri satu mah. Belum punya istri. Baru is one. Kalau pendekatannya bahasa itu. Kalau dua istri. Kalau tiga baru istri. Tunggu apa-apa. Belum punya. Ini bahasa ikram. Bagaimana orang tua. Ibumu. 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 Baru bapak. Artinya. Maka dalam kehidupan kita ada. Mother's Day. 22 Desember. Status kita ganti. Langsung di sosial. Mom. You are my everything. Ma. Kau adalah segalanya. Si mama langsung komen. Yes. Sagaran aku mama. Nyusul aku mama. Mama wadah aku mama. Tayur aku mama. Mama wadah aku. Mama wadah aku anruin gue. Jangan lebay. Kapan terakhir kali kita serius. Melihat wajah ibu kita. Kapan? Bekas apa? Ribut keringat. Keningnya. Itu bekas menawatirkan kita. Anaknya takut tidak bahagia. Mama tidak pernah mengenal lapar. Yang penting anaknya kenyang itu. Mama tidak pernah mengenal itu. Yang penting anaknya nyenyak. Dan nyenyaman. Ringgit. Njigit. Udara. Sipan. Mereka ada anak-anak muda. Diklonikin kita. Ditutupin kita. Dibinyak klonik. Ditolokin. Kapan kita pintu ibu kita. Membersihkan sebatas kotoran yang ada di tubuhnya. Kita sering nasis. Makan bareng. Sama teman-teman kita. Berselfie. Kapan kita terakhir. Makan bareng. Menyuapi ibu kita. Ketempat terindah. Teromantis. Dengan makanan terlejat. Ternikmat. Yang kita sebutkan spesial buat hidup kita. Padahal. Yang kesuksesan itu. Ketika ada rindu orang tua. Bisa jadi orang tua kita punya hutang. Tapi keep. Saya khawatir anaknya tahu. Bekas membiayai kuliah kita. Hati-hati pembuang baru di kampus ini. Jangan unikom. Usaha di bukolog. Bebe jamah ada uang buat praktikum. Sekian. Bisa dicicil. Karena gamah harus kes. Ketika ibu kita. Pekerja. Belaan. Buburung. Jisip. Di rumah tetangga. Untuk uang yang kita ajukan. Katanya untuk praktikum. Terlihatlah setelah uangnya cair. Kita makan. Mere-mere di kafe. Sama teman kita. Ibu kita itu sakit. Tahunan lahirin kita. Mah. Haya ngajul ke nepi. Nyeri. Antara hidup dan mati. Tapi lebih sakit lagi. Kalau anak. Kita yang dilahirkan. Anaknya. Tidak soleh. Ibu kita menangis. Pasti. Ketika kita. Diketahui oleh ibu kita. Pernah mencuri. Pernah berjina. Pernah mahu. Bukaya gak rasa sakit. Ibu kita telahirkan. Lebih menyakiti lagi. Kalau akhlak yang dilahirkannya bejah. Maksiat. Yang jadi dosa. Bukan maksiat kepada ibu kitanya. Bukan maksiat kepada Allahnya. Tapi siapa yang dimaksiatinya. Ketika kita bermaksiat. Kita sudah menganggap Allah buta. Maka bagaimana hidup ini berkak. Kalau sudah menganggap Allah buta. Maka kalau ingin sukses. Jaga perasaan ibu. Jaga umum. Karena ternyata Discovery Channel pun. Tidak mampu mengeksplore. Ada apa di balik air kaki ibu. Ternyata ibu. Ibu kita herba. Termahal. Terjuara. Terajaib di dunia. Saya akan recovery habit. Bikin pesan keren hijrah. Yang siswanya itu. Bekalas geng motor. Para pelaku maksiat. Anak Fah. Dirubah menjadi. Dadinya anak Fah. Komunitas Fah. Dirubah jadi komunitas Fah. Najian. Setayahnya boleh peta. Tapi najinya sekarang sudah murotak. Bajonya boleh bareng kecil. Tapi najinya tartil. Wajahnya boleh preman. Tapi hatinya sudah beriman. Maka saya pakai kukruk. Karena saya suka dakwah ke anak rege. Dengan sapaan. Yo man. Yo beriman. Uya. Urusan hidayah. Ya. Nggak maaf. Itu bahaya apa. Begut security. Hatinya hello kitty. Ya nama apa. Kalau melihat kita kestahit. Kalau melihat ketakuan. Maka the real man. Go ke masjid. Pelaki sejauh itu pergi ke masjid. Maka malasih suyak disini. Cari cowok. Cari ah. Cari cowok yang suka ke masjid. Kalau Allah salat agamanya tidak ditinggalkan. Kita pun tidak akan ditinggalkan. Tapi kalau cowok kita sudah meninggalkan salat. Dengan mimpi. Dia pasti meninggalkan kita. Allah saja ditinggalkan kita. Kita cari cowok yang salingan. Cari cowoknya di masjid overporn. Karena di masjid overporn. Tidak banyak pihaknya. Apa kaitannya Ustaz? Cari cowok yang salingan. Cari cowok yang majinya dan jumatannya tidak bersandar atau ketembok masjid. Atau ketiang masjid. Bayangkan kalau cowok sudah jumatannya bersandar ketiang atau ketembok masjid. Berarti dia tipikali cowok tulang lunak. Cowok presto. Cowok stoklorosis. Cowok tulang krokos. Cowok yang sudah tidak berkemampuan menahan tulang punggungnya sendiri. Punya harapan apa dari cowok seperti itu? Menahan tulang punggungnya sendiri sudah tidak mampu. Apalagi dari tulang punggung berorba kita. Maka jadi cowok hijrah. Yang sudah berubah ke anak pelakuannya. Biar kok bertato-tato itu tau bangkota ya. Mungkin jangan ditambah lagi. Saya bangun ke sanggret anak fa. Anak dawah itu kegilah. Amin. Dia mau berubah. Barukannya nangis. Disuruh cuci kaki ibunya. Disuruh jaga wudhu. Nasibnya berubah. Ternyata wudhu juga ada. Air kaki ibunya juga ada yang diputuskan. Ada hepatitis dalam tubuhnya, darahnya. Clear. Sama wudhu dan meminum air kaki ibunya. Disuruh jaga. Tidak mampu mengukap. Ada apa? Ada ilmu Allah. Karena surga di bawah telapak kaki. Sampuah ternyaman di dunia itu adalah air mata ibunya. Ketika kita mohon semuanya dua kali itu tulisnya. Mah doang bener-bener. Mah doang bener-bener si nasib TV. Sekarang asib di TV. Ayah di net TV. Ayah di kompas TV. Ayah di FG TV. Ayah di TV One. Bahwa lagu asibnya pembahang lama. Asibnya jalan cepat. Masib. Tapi yang memasukkan dan mengantar kita. Ridho Allah dengan meruluh ridho orang betul. Setiap yang mengundi. Ayah kelajima dan dendron. Sok beradis. Alhamdulillah. Padahal sebuah serif pergi ke sana. Seluruh pakaian yang saya pakai seperti merek. Merek jajak Allah. Rokasi. Mamek Al-Bek. Ustaz kan singkatan. Bisa antara ayah wain duit. Makasih saya stres. Tiap hari dia duit. Toba panggung betul. Toba panggung betul. Karena sudah tahu memusik dunia. Kenali diri. Eh mari kita berhitung. Pelajaran lama kita. Min kali plus sama dengan? Min. Lalu. Min kali plus sama dengan? Min. Kalau niatnya min salah. Caranya plus sama dengan min. Niatnya salah. Caranya benar salah. Niannya tidak karena Allah. Caranya karena Allah. Menutup caranya juga harus salah. Benar ya. Tidak salah. Ya. Sudah enak aja nih. Bipi. Thank you. Yang akan kita bingkai di kampus ini. Makanya harus sabar. Jangan melendol. Nebun bifal. Jangan nirah. Terus. Sebesar kepapun. Ujiannya terus jalan. Yang akan kita bingkai rumus terakhir. Plus. Cari plus. Sama dengan? Niatnya sama Allah. Caranya sama Rasulullah. Baru. 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 Di LP. Niatnya jadi penjahat. Caranya penjaga. Ini asumnya ke penjagaan. Sekarang dibalik anak fun yang tadi. Niatnya benar. Caranya salah. Dia enak kenal shalat sebelumnya. Dibun shalat. Gigi. Tuhan. Misalkan dakwanya kejalan. Jadi. Jadi. Buang hasil. Sebagai anak jalan. Jadi dakwanya. Jadi. Bukan cerita. nah nami-nami jadi kan anak pang motot itu terkenal dengan dengan ide mobil seperti itu setelah pun hujai, komin saya juga di, oh ini ringan diri, sob, dibawa ke masjid, misalnya saya gak tau, saya Agustan karena stylenya gini, misalnya dibawa parkir di kolaman masjid, bapak komen dia, anji masjid karena apa, nah habis itu saya adanya, sob, enggak, masjid, ini masjid, ini rumah saya ya misalnya ada kolam, ada saung, ada semacam kafe gitu, entah kopi, entah makanan, entah sob, ada gitar, ada karun, sob tapi syaratnya, saya gak ajak sholat mereka langsung, syaratnya kalau ada nenek kemandang, saya please skip ngurut, batul suara siatan itu, karena gak biasa, tapi ini membutuhkan orang biologis, recovery akhirnya malu sama temen-temennya, orang syarat diangkat, akhirnya dia curhat, ah isinya tuang barang, makan barang, minum barang, kopi barang, hiburan barang tapi, ibadah kabar, abis ayam, kikit tuang, kikit tuang, kikit tuang, bayang ayah, berarti gak kenal sholat, kikit tuang no? ketak, ketak, kikit tuang, aku gitu, oh, kumalan dia aja nih, meron aja, nyontek aja, gitu nengeng kurang nengeng, tapi jump suang kurangnya selesai, sebuah tuang, yang sebuah tuang, ah ya, kita cuman bikin aku, ngangkat lengin, jika angkatannya takbir, apa itu takbir? guna bentar-bentak, luhu itu jubil, saya pakai bahasa mereka, ayah ini, ini mati, sampai dia bisa, oh sholat tingguna, ah jauh enak emak, kena sholat yang mudah dimakai jampe, di beja-beja dimantah ke gunanya ya, sholat diruksia ahli dimakai jampe, sesaat loh sholat dimakai jampe, sesaat ke mana nih itu sholat life is a proses, itu proses di biarkan secen ternyata, ah, sudah mau wakal barengan, ada solo karir, itu lah, berantang-antang, sholat serangan, semua ya, don't make sure, ternyata nikah ternyata sholat subuh yang bagus standar dua, cuma cukrah ya, bimaro kakak, sholat apa yang menjadi itu? orang yang sudah beragama lebih dulu mengatakan, oh sholat subuh bimaro kakak dia bercinan, dia bertike, di jalan, dia arongan kadang bilang sesat, ketika sholat dibilang sesat, sakit hati, mundur lalu pulang lah, jadi hati, saya lagi maksiat keadaan dulu, saya lagi berada, dibilang sesat datang temennya, bos, kemana bos? mana dimana lain, tiga hari kan ada dujara, pulang ke dia, tobat, sholat naun bos, diajar sholat, sholat naun, sholat subuh, bayar biar, gimana kan dia? mwnya cena batman, tobat, 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 sholat naun, sholat naun, sholat subuh sebarang dua rupaan, dua rupaan, dua rupaan, kaya gini mengcari kan, mana dua rupaan yang benar cara salah, salah makanya bikin rumus yang terakhir plus kali plus sama dengan ya, keniatan karena Allah kenali diri, kenali keadaan kenali tujuan, bisa di sini mau kemana nih, kuliah di kampus ini bukan untuk kegayaan karena hijrah bukan lifestyle hijrah adalah gerakan move on hijrah never look back oke, hijrah gak boleh dilihat ke belakang lihat ke belakang itu suatu waktu kaya lihat sepion aja maka fa'inah dan khatun pujianya itu mau kemana? karena banyak orang pintar tapi sedikit orang sholat kita doakan karena apa, tutorialnya di musjid awalnya nih benar-benar jadi ahlullah jadi keluarga Allah yang mampu memberikan manfaat bagi yang lainnya khayirnas dan khayirnas cerita menutup apa yang paling kuat di dunia ini? saya tanya 100 orang jawabannya bunuh apa-apa benar tapi kalau anda benar bunuh itu saya salah yang dimaksud bunuh itu ya tp1 melaporkan harus balik idul adha mengalami kecelakaan jalur bandung sendang masuk ke jurang jadas pangeran korbannya dua orang pindahin channel rcti melaporkan korbannya satu bis report mana yang benar jangan salahkan dua-duanya tak payuh olah TKP datengi ternyata tp1 benar rcti juga benar kata rcti korban kecelakaan bis satu bis kata tp1 dua benar dan mana dua-duanya benar cip tp1 dua cip rcti sabus yang benar yang mana dua-duanya benar sabus nangan dua bahkan menekin supir hahaha jadi harus verifikasi ya setuju ya jadi itulah kecerdasan maka yang paling kuat di dunia ini apa? gunung betul gunung pasang bungi tapi gunung kalah sama apa? beko 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 dari besi yang kuat itu besi besi dibentuk sama api berarti yang kuat itu jauh itu api sejauh merah melalang jakarta api kalahnya sama apa? air air itu sekali marah Aceh diletak ke tsunami ya air karena gunung angin ketika hujan itu dipecahkannya oleh angin 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 elennya kenapa? uh bukan sate lagi hang on wih kenar iya angin lain asap ku tapi pernah gak liat angin demo dikasih ku? minta kenaikan gaji angin kalahnya sama-sama manusia manusia kalahnya ngelapa? sama ngantin ngantin kalahnya sama tidur tidur kalahnya sama mati ya Bismillah Allahumah ya Bismillah ada yang tidur mati terus maka jangan terlalu seling tidur kita bosan di orok sari wakil yang disariknya turun terus itu sedikit tidurnya orang sukses itu sedikit tidurnya kalau kita mas sedikit sedikit tidur pelor menempel jire misi bareng gire pepiu menuntang nanti menuntang suka nanti nanti ngantin ngantin pepiu main yoyong kalau nanti ngaji ngaji ya berarti tidur tidur kalah sama mati sudah kalau udah mati sudah nah mati kalahnya sama satu hal kebaikan maka Rasulullah Ibrahim misal Ismail sudah wafat tapi namanya masih disebut karyanya masih juara dan kita follow up ya aflim dan kebaikan maka bagaimana kehidupan kita berkah seperti berkahnya keluarga Ibrahim 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 punya mana sih haji ilmu yang bermanfaat lalu kemudian hajar punya jam-jam yang tidak pernah habis ini berapa juga manusia lalu Ismail punya kurban maka kalau status yang dikasih sama kita gak jelas kurban dikaji ya karena ini perlu kejelasan nikahi apa atau tinggalkan karena pacaran bagi kum ada khusus diri antara aku kau dan kau tak udah lalu kemudian di sebut dalam sholatik kamu taruh pertanyaannya bagi kita itu sebenarnya setelah kuliah di OP ini cari apa yang kita tinggalkan karena satu kurang satu dalam kehidupan ini bukan no satu aku satu kamu aja kita maka saya 5 menit terakhir kalau pagi jam segini itu di sholat Tuhan saya bikin karya anak bang saya yang sederhana bikin dari bantu rumah kecil namanya kandang kandang apa dimana dulu saya bersepeda tiba-tiba ada takdir Allah yang lain Ustaz kemana saya mau ayam gak mau jika kita dibawa pulang lah ayam pantus perasaannya pengen bikin kandang ternyata ada yang mau ngasih ayam dimasukinlah ayam itu ke kandang pertanyaannya kandang apakah itu oke mati-mati kanya Pertua saya datang dari Garut tiba-tiba hanya ingin ayam tapi itu dipuncit dikeluarin kasih aja sama Pertuaman daripada anaknya diambil mati-satayalah sama ayam sudah lah ayamnya yang kasih dari saya dikandang ambil sudah simpon pertanyaannya ini berapa ayam yang tersisa di kandang itu yoi tadi kandang tidak ada namanya jadi kandang ayam semenjak dimasuki ayam satu ayamnya keluarin berapa ayam yang tersisa ada telur apa ada telur apa ada telur ustaz tersisa di kandang ayam kandang ayam telur ustaz sukar kandang ayam kandang ayam ilang ayam telur ayam bau ayam kandang ayam ada bulu yang jadi bulu saham awas mudah-mudah bulu ustaz raktar ada tutu ayam ya tuh pupi dulunya kosong gak ada hitamnya besok kita dijemput kematian apa yang kita tinggal setuju tidak hari ini kita di atas tanah besok tanah di atas kita hari ini kita di bumbu bumi besok kita pindah ke bulu bumi hari ini kita makan dari apa untuk bumbu bumi bumi besok kita menjadi makanan ahluk bumi hari ini kendaraan kita di halaman parkiran berbeda melek varian seri CC tapi besoknya kendaraan kita sama kran pakaian kita hari ini berbeda besoknya sama kawan yang tak kawan kita dikampani kembahan lurah kasar tak berjahit tak bersaku ada Apat yang memakai satu gernaon memakai satu banyuin gernaon melulih seblak ceker ini tuh sangat ber Gras wajah kita sama pakai arah kita sama kengkorak wajah kita ke darah kita sama durian makeup link kita dua kali satu seluas tanah pun lagi hidupnya seluas apapun tanahnya lagi hidupnya tetap kalau sudah di kuburnuh dua kali orang raja tanah di kuburnya dua hektar oh bro, tidak bergantung sebab apa raja tanah bisa sebab apa seluruh di kuburan politikan itu wajah sama tempat orang sama kapan sama kerana sama dua kali satu setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu ketika aku jawab detiknya masih berdentang tapi detiknya tidak membarui detik hati-hati maka jangan sombong kesinti umumkan di masjid kesinti mandian keluarga ya apa lagi yang sama hari ini kita tidur di atas bapak sesungguh pahamu minum dikit bertaubatlah di kapos ini karena taubat kita ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita kuatnya sederhana lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah ada masalah? dia ada so, Allah ada masalah? lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena saya PP ini bersertaku yang bertugas atas nama keluarga dan pribadi walaupun takkan disponsori umum dan manja mengucapkan bina'a'idin bapak'a'idin mohon maaf lahir dan hati kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang boleh Ustaz David diundang ke sini tidak semua keadaan hasil sesuai harapan karena apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang kita jalani maka jangan lupa bahagia karena bahagia itu diciptakan bukan jangan menunggu bahagia untuk berkumpul sering-sing melah berkumpul saat itu pun kita dibahagia jangan menunggu bahagia untuk tersenyum sok-senyum 5 detik awal saat kita tersenyum Allah bahagiakan kita jangan menunggu kaya kita bersedekah bersedekahlah saat kita bersedekah saat itu Allah kaya jangan duit ya sejajah benar-benar bermanfaat adanya semoga kita dijuarakan orang-orang di kampus ini semoga Allah ajaibkan kuliah kita di sini dan hanya doa yang berubah takdir maka berkumpul yuk kita mendengai saya sekali semoga setakat Allahumma Allahumma Ya Allah Nauwir ulu banan Nauwir ulu banan Cahayai hati setiap kami Cahayai hati setiap kami Biduri hidayatika Biduri hidayatika Dengan cahaya Abadhan abadhan selama-lamanya Rabbi Ya Allah Ya Rabbu Sini tambahkanlah kepadaku ilman ilmu bersubni dan rizkikanlah kepadaku fahman pemahaman Allahumma Ya Allah ini aku as'aluka memohon abadamu ilman nabihan ilmu yang bermanfaat wa rizkikan khayyiban rizki yang baik wa amalan Allahumma dan amain yang berkira Rabbana Tidak 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 쉬 beruntung Jangan lupa Follow Instagram add me FNB nabuk ketika ceramat berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh